Sempat menuek kritikan sebuah tugu taman dekorasi di depan DPRD Madiun dibangun mirip tangga Freemansori. Tangga ini dianggap punya makna tak baik karena disandingkan dengan aksi pemuja sehatan. 7 Desember lalu, unggahan akun Facebook Cak Pato Mada Ozawa ini jadi buah bibir netizen. Ia mengunggah foto tugu di taman dekorasi kantor DPRD Madiun yang bentuknya mirip tangga Freemansori. Netizen pun memprotes bentuk bangunan ini. Viralnya bangunan tugu di kantor DPRD Madiun ini mengundang perhatian puluhan anggota Ormas Kader Nahdlatul Ulama. Selasa sore mereka sambangi kantor DPRD dan meminta agar bangunan yang habiskan dana APBD sebesar 1 miliar rupiah ini dipugar. Gansor kita dan gansor, kemarin kesepakatannya sebenarnya kita tidak merobohkan intinya, kita merubah memperbaiki. Dan begitu ya, kesempatan begitu merbaiki yang selama ini mungkin timbul polemik ya kita hindari, kita minimalisir, jangan sampai intinya kita tidak punya liatan untuk menyindung siapapun. Tak hanya meminta mendesain ulang, masa dari NU ini juga meminta panitia pembangunan menutup tugu selama proses pemugaran. Karena bentuknya telah meresahkan masyarakat, apalagi lokasi ini merupakan rumah wakil rakyat. Artinya semua pihak sudah menyadari bahwa itu memang tidak sesuai dengan panggara kita dan harus dilubah. Secara prinsip kita dari awal memang harus dilubah, itu aja. Beberapa seperti apa nanti? Ya, nanti kita yang pasti secara teknis berubah, nanti yang pasti kita hanya mengawal. Sebagai bentuk kesepakatan, masa dan pihak pemerintah serta DPRD memubuhkan tanda tangan. Tugu ini diprotes lantaran bentuknya mirip Steps of Freemasonry atau Tangga Freemasonry. Padahal Tangga Freemasonry memiliki 33 anak tangga dan 8 anak tangga besar. Sementara bangunan tugu memiliki 45 anak tangga kecil dan 5 anak tangga besar. Tangga ini menjadi simbol perkumpulan rahasia Illuminati yang muncul di Bavaria, Jerman tahun 1700-an. Sebagai netizen juga menyebut Freemasonry identik dengan kegiatan organisasi Yahudi internasional. Hendra Seraka Setiawan melaporkan untuk NET.